Setiap masalah yang ada di luar yang terjadi itu semuanya sebenarnya poin utamanya itu adalah keluarga Anak-anak zaman sekarang bisa dibilang dikatakan perilakunya itu sudah buruk ya Sebenarnya komunikasi yang baik itu parenting itu memiliki beberapa metodi Tiga poin aja Ini beliau adalah mahasiswa psikologi lighting 19 dan juga konten kreator dari Berucap ID Dan juga beliau adalah mentor public speaking di kafih Aceh Oke ini yang sebelum kita memulai kawan-kawan semuanya kita mengajak dalam satu diskusi yaitu tentang Kenapa sih kak public speaking itu perlu untuk anak-anak dewasa kita sesuai genzet kita dan juga bagi orang tua Karena kita akan mengangkat tema mengenai tentang apa sih pentingnya belajar parenting generasi muda saat ini Disilahkan kak Pentingnya public speaking untuk anak muda sekarang itu sebenarnya sangat-sangat penting Dengan kita yang dunia media sosial bisa dibilang Kalau di media sosial public speaking kita aja gak bagus Gimana kita mau mencari branding yang pertama Yang kedua kalau misalnya zaman sekarang semua usaha atau bisnis atau apapun pekerjaan kita itu menggunakan public speaking Kalau misalnya kita gak pakai public speaking itu kayak mana kita mau mempromosikan barang kita Atau mau masuk ke dunia pekerjaan Sedangkan setiap dunia pekerjaan itu kita selalu bersosialisasi dengan manusia gitu atau orang Kami ingin tahu kak apa sih berucap ID itu mungkin kawan-kawan Semasa GoTV ingin tahu nih apa sih berucap itu sendiri dan Luna Studio khususnya Nah kalau misalnya berucap itu salah satu komunitas yang ada di Banda Aceh dan pertama kali yang diadai dengan fondernya itu Bang Suhil dan Kak Faiza Nah komunitas berucap ini itu kita tuh belajar tentang public speaking ya Juga bertumbuh bersama bisa dibilang karena disitu kita melakukan melaksanakan kegiatan talk show setiap Jumatnya Di History Cafe dan juga kita ada latihan bicara itu untuk teman-teman yang introvert atau untuk orang-orang Pemula yang belum pandi belum tidak bisa public speaking atau masih memulai gitu Belum terbiasa Belum terbiasa betul dan semua orang bisa bebas dari anak-anak sampai orang dewasa Atau orang yang sudah lumayan berumur juga boleh untuk latihan public speaking Dan kawan-kawan semuanya ini juga Kak Fabri ini akan membahas kenapa sih parenting itu penting di usia muda selaku Bila dari psikologi ya pandangan kakak sebagai psikologi Kamu silahkan kak gimana Nah kenapa kita bilang parenting itu penting karena zaman sekarang itu saya lihat ya dari pengalaman saya mulai dari kampus mengajar Atau di lingkungan-lingkungan sekitar kita bahwa anak-anak zaman sekarang bisa dibilang dikatakan perilakunya itu sudah buruk ya Karena dengan verbal cara bicaranya yang sangat kasar lah kita bilang Kurang tepat Kurang tepat gitu Jadi saya melihat gitu berpikir kok ini anak-anak bisa berperilaku seperti ini ini karena apa Dan saya baca itu faktor utamanya itu gara-gara keluarga Nah gara-gara parenting dari orang tuanya Jadi kenapa kita bilang parenting itu penting kalau misalnya kita bisa belajar dari awal sebelum kita menikah atau sebelum kita mempunyai anak Itu anak bisa kita bentuk sesuai yang kita mau Maksudnya kalau misalnya anak itu baik kita bisa membentuknya sesuai apa yang kita butuhkan Misalnya anak itu yang bertanggung jawab etiknya yang bagus kayak gitu Karena itu kita harus belajar parenting dulu agar kita tahu metode yang akan kita berikan kepada anak gitu Makanya parenting itu penting Dan kenapa kita mengambil parenting itu penting untuk anak muda Karena kalau sekarang kita menerapkan parenting yang baik kepada anak Atau kepada adik kita lah atau ke lingkungan sekitar yang anak-anak gitu Itu gak bisa karena sudah campur tangan dari orang tuanya Jadi kita tuh harus mulai dari kita dulu nih Dari anak-anak muda yang zaman sekarang, generasi-generasi yang sekarang itu Belajar parenting Tapi sebelum belajar parenting kita harus mengetahui dulu diri kita Udah sembuh dulu dengan luka-luka kita Udah selesai dulu dengan trauma-trauma kita Dan lebih memahami diri kita Setelah itu baru kita belajar parenting Disitulah kita baru mengetahui bagaimana seharusnya kita mendidik Bagaimana seharusnya kita memberikan perilaku kepada anak Disitu kita belajar yang baik lah kepada anak gitu Agar generasi kedepannya lebih baik Kenapa sekarang? Karena ya itu tadi yang sebelum saya bilang gitu Karena kita tuh masih bisa dibilang masih bisa merubah generasi selanjutnya gitu Siap, kalau kita tahu ini kawan-kawan semua ada kasus ya di Kabupaten Aceh Besar Mungkin enggak ada tahu ya kasus yang sedang viral itu juga tentang kekeluargaan dan juga itu kasus HIV ya Itu bagaimana penanganan kakak selaku ini kan ada hubungan dengan parenting juga itu Ya kan kasus-kasus seperti itu Kurang komunikasi tadi kan kita belajar komunikasi dengan kakak Yaitu komunikasi antara anak dan orang tua itu gimana kakak nangkaminya Karena 76 orang sampai 70-an kasus itu Masalah saya ada di media Mungkin kalau saya kurang salah Kalau kau bisa cek langsung di media-media kita kan udah tersebar semuanya Seperti itu kak, gimana penanganan? Kalau pendapat saya tentang itu ya Kita balik lagi ke parenting Karena itu orang tua harus belajar gimana parenting yang bagus, metode yang bagus kepada anak Agar tidak terjadi hal-hal seperti ini Kasus-kasus yang seharusnya tidak terjadi Dan seharusnya juga anak bisa komunikasi yang baik dengan orang tua Sebenarnya komunikasi yang baik itu parenting itu memiliki beberapa metode Dan kita berikan gambarannya Tiga poin aja Anak muda yang gampang ya, tiga poin Tiga poin untuk anak muda sekarang Kalian harus berani speak up Yang kedua, kalian harus apa yang menurut kalian itu salah Dan apa yang menurut kalian benar Itu tuh kalian harus memberitahu kepada orang tua kalian Dan diskusi kepada orang tua kalian Yang ketiga, kalau misalnya ada hal yang tidak menyenangkan di luar Atau ada yang membuat kalian tersakiti Atau membuat kalian trauma Kalian bisa langsung kepada pihak yang Maksudnya kepada orang-orang yang berpengalaman seperti psikolog Berkonsultasi lah Iya betul, kalau misalnya kalian udah nggak bisa menangani sendiri Atau orang tua kalian juga tidak tahu caranya gimana Atau orang tua kalian sibuk ya Dan juga ini kak, kasus perempuan ini kan meningkat nih Kita ketahui kan hamil luar nikah atau hal lain Itu gimana juga kak, kasus parenting itu gimana Karena banyak sekarang kita kondisi-kondisi ini kan sangat rentan ya Apalagi di Aceh ini kita ketahui Sempat viral loka itu 70an lebih gitu kayak kasus itu Dan juga hanya luar nikah tapi juga ada di HIVH Itu gimana menurut kakak tadi itu Dalam menanggung apakah kakak akan terjun ke sana Atau mungkin tema Jumat ini akan mengangkat ke sana Atau gimana menurut kakak Selaku dari kakak pandangnya sebuah perempuan nih Nah kayak gitu, karena perempuan benar rentan Nah menurut saya sebenarnya Kalau misalnya kita kaitkan dengan parenting Tentang anak-anak zaman sekarang Atau anak-anak perempuan yang bisa dibilang hamil di luar nikah Atau hubungan yang dilarang lah Itu sebenarnya pentingnya balik ke keluarga Setiap masalah yang ada di luar yang terjadi Itu semuanya sebenarnya Poin utamanya itu adalah keluarga Circle pertama dari seorang anak itu adalah keluarga Bagaimana didikan mereka di rumah Itu akan terjadi kepada lingkungan sekitar dia Lingkungan luar mereka Jadi kalau misalnya Sebenarnya kalau misalnya anak-anak itu memiliki kasus Itu pasti ada pengalaman sendiri Dari keluarganya Mulailah dari orang tua Mulai belajar parenting Agar anak tidak terjadi kasus seperti ini lagi Kalau misalnya orang tua Ibu, ayah bisa mengerti anaknya Bisa paham dengan anaknya Pasti anak-anak juga tidak Pasti anak-anak tidak keluar dari Tidak mencari kenyamanan di luar Pasti dia ke apa-apa Ada masalah Dia pasti ke keluarganya Tapi kalau misalnya keluarganya aja Tidak bisa memahami dia Tidak bisa mengerti dia Tidak bisa melindungi dia Ya dia mencari kenyamanan di luar Sedangkan kalau kenyamanan di luar Kalau misalnya dia dengan laki-laki Atau dengan pacarnya Kan kita tidak tahu apa yang terjadi Dan kalau berucap Berucap belum ada ya Kepikiran untuk ke lapangan Untuk tentang itu Tapi mungkin karena sudah Abang kasih tahu Mungkin bisa untuk referensi kami Dan insya Allah Sago juga siap Mudah-mudahan diundang langsung Kamerikan kita kan Terjun ke sana langsung Oke kita gas nanti Branding untuk sama-sama ke depannya Seperti itu kan Dan juga sih yang tanya Kat bagaimana nih Bagi-bagi masyarakat yang berutama SMA Mungkin ini kan lagi libur-libur kuliah Kan jelang-jelang mereka menaik kuliah Gimana sih mereka untuk bisa produktif nih Karena kita tahu kan Produktifisme sekarang kan Itu satunya game mabar Memang kita itu produktif juga Bagi orang yang ikut ekspor Ya kan Game-game memang Tapi yang ini yang kosong Sehanya mengisi waktu kosongnya Yang sama main game seperti itu Atau Kegiatan-gigiatan positif Kakak-keseorang kakak Gimana nih Kira-kira untuk kawan-kawan kita Anak muda pastinya nonton Nanti ke depannya gimana Selaku anak perempuan juga Karena anak perempuan Kadang-kadang kan yang baru Tamat SMA Belum kuliah Tapi kan belum bisa keluar rumah Kan masih Sikit circle Atau Hanya itu-itu Tapi dilarang sama orang Gimana sih Dia berkata produktif Tapi bermanfaat seperti itu Untuk bagi penelah Saran kakak Kepada kawan-kawan semuanya Mungkin Saran Saya ya Untuk anak-anak muda Pengalaman kakak dulu Pas jenjang kuliah juga Kan dari SMA Anak perempuan Khususnya Untuk Pendapat saya Dan mungkin Saya mau kasih tau nih Untuk anak-anak muda Jangan pernah Mau Selalu di zona nyaman Ayo keluar dari zona nyaman kalian Biar kalian tahu Dunia itu Sebenarnya besar Luas Banyak hal yang perlu kalian cari Banyak hal yang Perlu kalian tahu Banyak kewawasan yang Masih banyak Yang bisa kalian cari Di luar Gitu Kalau misalnya lagi-lagi libur Kalian bisa Mungkin anak-anak jaman sekarang Ada yang Pingin di rumah aja Kalian bisa Bawa buku Kalian baca-baca Atau banyak sekarang Referensi-referensi Kalian bisa cari Di media sosial Tentang Apa yang ingin kalian tahu Misalnya public speaking Kalian bisa searching Berucap Atau tentang podcast Kalian bisa ke Sago Kayak gitu kan Media sosial bisa kita Gunakan Yang terbaik Kalian bisa gunakan Media sosial Sebaik mungkin Dan kalian Kalau misalnya Kalian ingin keluar rumah Ayo mulai dari niat kalian dulu Dan kemudian lanjut Kalian mencari komunitas-komunitas Yang bisa mengembangkan diri kalian Seperti Misalnya contohnya Berucap Kalian ke Berucap Kalian lihat disitu Di Berucap Tidak Harus Usia kuliah Atau Dari usia anak Boleh Datang ke Berucap Dan kalian bisa lihat Orang-orang yang latihan bicara Kalian bisa lihat Pemateri-pemateri keren Kalian itu tinggal duduk aja Kalian dengar Nanti kalian pasti akan tertarik Untuk latihan bicara Nah dari mulai latihan bicara awal Kalian mungkin masih grogi Masih gugup Kalian bisa Latihan lagi Latihan lagi Latihan lagi Sampai kalian itu Udah terbiasa Di depan umum Itu untuk Anak-anak muda Zaman sekarang Dan juga Untuk ibu-ibu Dan yang masyarakat lainnya Kalau misalnya Kalian ingin melatih juga Public speaking Itu boleh sangat Zaman sekarang itu Sangat dibutuhkan Malah Untuk public speaking Yang baik Gitu Oke Itu ya Terakhir untuk Kakak ini untuk Bapak-bapak dan emak-emak Khususnya orang-orang tua kita Saran kakak nih Sebagian si muda Untuk orang tua kita gimana? Saran untuk Bapak-bapak dan ibu-ibu Harapan Untuk semuanya Karena kan kita ketahui Didiklah anak Sesuai dengan zamannya Iya betul Gimana zaman sekarang Menurut kakak ini gimana? Iya betul Sampai orang-orang tua Menurut orang tua Nonton nanti kan Iya iya Siapa tahu Bisa Nanti krim dingin Nanti orang turun Ini mak nonton Karena ini YouTube mak YouTube Ya betul Harapannya untuk Orang-orang tua Zaman sekarang Itu kalian Ibu-ibu dan bapak-bapak Bisa Mulai belajar tentang parenting Walaupun Tidak ada kata terlambat Untuk belajar parenting Karena itu sangat penting Bagi perkembangan anak kita Anak kalian semua Dan kita semua Dan generasi sekarang gitu Kalau misalnya Kalian belajar parenting yang baik Kalian bisa mencari Oh Kebutuhan anak kalian Media sosial sekarang itu Banyak tempat Banyak hal yang bisa kalian Dan dapat tentang Metode-metode parenting Dan kembali lagi Kepada orang tua Dan ayah Ibu semuanya Untuk Lebih bertanya Kepada anaknya Apa yang anaknya butuh Apa yang anaknya inginkan Tidak dengan Keinginan orang tua Karena ada Zaman sekarang itu Orang tua zaman sekarang itu Terkadang Ada yang Menginginkan Apa yang dia inginkan Untuk anaknya Tapi tidak menanyakan Apa yang dibutuhkan anaknya gitu Makanya Kepada orang-orang tua Saya harap Lebih mengerti anaknya Lebih mengetahui Kebutuhan anaknya Dan lebih Paham tentang anaknya gitu Dan Anak generasi zaman sekarang Generasi Sabar gak sabar Oke menuju Semangat nih Semangat nih Jadi kepada orang tua zaman sekarang itu Anak generasi sekarang Atau anak generasi Z ya katanya Itu tuh Dia pingin orang tuanya itu Sebagai sahabat Bukan sebagai Bukan menggurui gitu Tapi sebagai sahabat Teman diskusi Teman bercerita Teman semuanya Jadi anak-anak zaman sekarang itu Butuhnya sahabat Orang tua menjadi sahabat Orang tua mengerti mereka Dan orang tua paham Apa yang dibutuhkan mereka gitu Dan kepada anak-anak juga Yang mungkin Ngerasa orang tuanya Tidak mengerti Ngerasa orang tuanya itu Tidak tahu Apa yang dia inginkan Ayo mulai bercerita Mulai diskusi kepada orang tua Mulai kasih tahu bahwa Kalian pingin ini Kalian butuh ini gitu Jangan diem aja Jangan Mengiakan Apa yang orang tua kalian mau Kalau kalian Ingin berkembang Kalian kasih tahu Kepada orang tua kalian Oke kak ini hampir lupa terakhir Kita ketahui kan pemerintah Ini kita segmen pemerintah sedikit Untuk menelaskan Buta warna Atau buta baca ini Ini bagaimana kak melihat Gimana sih pandangan kakak Dalam pemerintah Untuk ruang ekspresi Untuk anak muda ini Karena kita ketahui kan Sekarang pemerintah Fokusnya apa Untuk menghapus buta huruf ya Nah ini kan Buta pelis bikin kan belum ada Itu penting ya Kita ketahui di Aceh ini Sekarang Tidak hanya jualan aja Tapi bisnis ngomong pun Menjadi model sekarang Dalam informasi Sosial marketing Dan juga bagaimana Kak melihat pemerintah Apa sih yang kak ingin harapkan Pemerintah ke depan Selaku kata Gen Z Untuk public speaking ini Itu Jadi kak penting Karena kan pemerintah Saya lihat juga pribadi Fokusnya hanya untuk buta huruf Kita ketahui Enggak semua Aceh ini kan Belum bisa semua membaca Iya betul Kita ketahui ada orang tua Mungkin masih bertani Penyidikannya dulu mungkin Hanya tamat SD itu pun kalau tamat kan Jadi anak-anaknya mungkin Kurang ya Memahami Apa sih yang ingin diinginkan Karena orang tuanya Kita bilang maaf cakap Minim pengalaman Minim pendidikan Jadi Yang tadi itu Tidak salurkan Apa sih harapan kakak Khususnya tadi Pemerintah Ingin dihadirkan Apa ke depannya Dan juga kak Saya ingin terakhir satu bilang Ini kakak kan berucap kan Sudah hadir di bandai Aceh Apakah kan ada Rutsu suruh Aceh Karena kan ini penting ya Jadi Bergerak dari bandai Aceh Menuju ke titik-titik lainnya Di kota bandai Aceh Kita bilang seperti itu kan Bagaimana harapan kakak Untuk berucap Untuk sendiripkan Bersenergikah Dengan pemerintah Hati depannya Dalam menuntaskan Biar gak sih Membaca atau menulis Atau mempublic speaking Di kalangan generasi Z Orang tua Dan juga kita bilang Para lansia Mungkin ada yang ingin Tetap produktif lah Bahasa seperti itu Dan juga pemerintah Mungkin itu kak Harapan terakhir Dan pesan-pesan Kak terakhir nih Agak panjang ya Karena kita menerasikan sedikit Seperti itu Harapannya untuk pemerintah Tentang public speaking Apalagi anak-anak muda Jaman sekarang Saya berharap bahwa Pemerintah bisa mendengarkan ini Untuk memberikan wadah Kepada anak-anak Berarti ruang space Ruang space Untuk anak-anak Bisa melatih public speakingnya Jadi kan kita di luar sekolah Kita ada komunitas nih Sedangkan di dalam sekolah Kita gak ada tentang public speaking Cuman ada teori Pelajaran gitu Nah harapan saya Untuk pemerintah Bahwa berikan ruang Atau space sedikit Untuk anak-anak jaman sekarang Di sekolahan Di pendidikan gitu Karena Dengan adanya Public speaking Di dalam pendidikan Atau dalam pelajaran Di sekolah Bisa membuat Anak-anak Lebih mengekspresikan dirinya Bisa membuat Anak-anak mudah Untuk berbicara Di depan umum Karena Saya lihat Dengan pendidikan jaman sekarang Apalagi Guru-guru ya Tidak mau menghakimi Tapi banyak guru-guru yang Jarang memberikan Anak-anak itu Pertanyaan Dan jarang memberikan Anak-anak bertanya Jadi Anak-anak sudah Kayak Diam aja Menurut aja Dengan adanya Pelajaran public speaking Di sekolah Saya harap Anak-anak generasi sekarang Itu lebih baik Lebih bisa Dan lebih berani Untuk berbicara Di depan umum Itu harapannya Untuk pemerintah Jadi untuk Buta warna Buta huruf tadi Dipisahkan Untuk ruang space Untuk bisa Belajar public speaking Iya betul Untuk di Bandai Aceh ini Menurut aja Itu gimana Kira-kira Kalau misalnya Menurut saya Di Bandai Aceh ini Sebenarnya Orang sudah Ada yang Beberapa orang tua Yang sudah berkembang Yang sudah maju Anak-anaknya Sudah dimasukin Ke Beberapa School Habis itu Sudah Memberikan Wadah untuk Public speaking Untuk masuk ke Komunitas ini Untuk mencoba ini Tapi Menurut saya Di Bandai Aceh Sudah lumayan Yang saya lihat Sudah lumayan Mau maju Untuk public speaking Tapi kan Hanya orang yang Punya duit Bagaimana itu harapan Kakak Untuk pemerintah Kedepannya Harapannya Mungkin jadi Aspirasi akar Untuk kedepannya Apakah butuh Ada tempat Yang luas Atau mentor-mentor Yang bisa Gila sama Dengan berucap Khusususnya Untuk dalam Public speaking Seperti itu Atau dengan Kafis Gimana Berapa Pernahkah Berafiliasi Atau menyampaikan Dengan pendidikan Pak ini Butuh Seperti itu Atau Pak Wali Butuh Atau Pak Gubernuri Kita sampaikan Semeni sebagai Konten edukasi Selaku untuk Menyampaikan Harapan-harapan Dari Gen Z Khususnya kami Di Sago Muda Nah Kalau misalnya Yang seperti Yang saya bilang Sebelumnya Saya itu Saya berharap Pemerintah itu Memberikan space Di pendidikan dulu Karena Kalau misalnya Di pendidikan Udah ada Public speaking Untuk orang-orang Yang kurang Gimana ya Kurang Dari ekonomi Sisi Segi ekonomi Itu mereka Sudah Emang sudah Jalurnya Untuk di dalam Pelajaran Sekolah Udah ada Emang public speaking Tanpa harus Mengeluarkan biaya Tapi sudah Dalam sekolah Untuk anak-anak Yang biasiswa Atau yang lainnya Dan juga Saya harap Pendidikan Dinas pendidikan Bisa melihat Bahwa Anak-anak sekarang Itu juga Ada loh Yang mau Belajar public speaking Tapi belum tahu Wadahnya harus Dimana Harus Gimana Tapi Saya sampaikan Kepada Anak-anak muda Juga Kalau misalnya Kalian mau ke Berucap Itu pri Jadi untuk Mau yang Ekonominya di bawah Mau yang Gimana Itu semuanya Bisa datang ke Berucap Untuk latihan Bicara Dan tinggal Daftar aja Kalian bisa Nanti dihubungin Dengan adminnya Dan kalian bisa Latihan bicara Langsung Di History Cafe Oke Oke Ada lagi Sampaikan Itu khusus Itu khusus Itu khusus Pemerintah Ini harapan Untuk berucap Tapi sebenarnya Kemarin itu Ada yang Kemarin itu Pernah Berucap itu Ke Langsa Kalau tidak Salah Saya Tapi mungkin Karena Ada beberapa Hal kendala Jadi Belum Berkembang lagi Dan rencananya Berucap itu Pengen sekali Menjadi pusat Dari setiap Provinsi Jadi ada di Padang Mau di Bandung Rencananya Dan juga Kalau Ke beberapa Tempat di Aceh Titik di Aceh Sebenarnya ada Itu Berucap itu Sebenarnya Pengen Untuk teman-teman Bisa latihan Public speaking Dan setiap daerahnya Di setiap daerahnya Bukan hanya di Banda Aceh Tapi di mana saja Di Provinsi Aceh Di Padang Di Bandung Di mana saja Tapi mungkin Belum ada Kesempatan Untuk berucap Jadi Ditunggu saja Mungkin ada teman-teman Di luar sana Yang mau Di luar-luar sana Ingin Membangun Berucap lagi Kalian boleh Nanti hubungin Di Instagram kami Dan insya Allah Kami akan mendukung Sepenuhnya Tentang berucap Apa-apa saja Yang ingin kalian Bangun Dan Apa saja Yang ingin kalian Kembangkan Di daerah kalian Kalian bisa langsung Hubungin Berucap Dan insya Allah Kami akan mendukung Semuanya Insya Allah juga Sago TV Membersamanya Mudah-mudahan Itu konten Yang paling penting Iya betul sekali Makanya itu harapannya Terakhir nih Terakhir nih Harapannya Febri Selaku perempuan Untuk Aceh ini apa Karena masih minim Kapasitas untuk di Aceh ini Khusus perempuan Seperti itu Gimana terakhir Nah Untuk Perempuan Harapannya Kita sebagai perempuan Itu Tidak harus Selalu di rumah Tidak harus Selalu di Dalam rumah Mengerjakan Pekerjaan rumah Rumah tangga Itu memang Wajib gitu Tapi Perempuan juga Bisa berkembang Bukan hanya Lelaki yang bisa Berkembang Tapi perempuan Juga bisa Perempuan Bisa lebih hebat Dari Laki-laki juga Kalau kalian Mau belajar Jadi harapannya Untuk perempuan Ayo Kalau misalnya Kalian ingin Belajar Kalian ingin Melakukan banyak hal Ayo lakukan Semua ada Wadahnya Sekarang Banyak Wanita Tempat-tempat Untuk bisa Menampung wanita-wanita Hebat Kalau misalnya Kalian belum Mau memulai Kalau kalian Tidak mau memulai Kapan lagi Kalian akan Berkembang Kalau kalian Sudah ada niat Ayo lakukan Dan semoga Kalian bisa Sukses ke depannya Sesuai harapan Kalian sendiri Terima kasih Febri sudah hadir Di Sago Muda Podcast Mudah-mudahan Inspirasi kita semua Kong-kong muda Kong-kong perempuan Dan juga Untuk berucap Sukses terus Dan juga Untuk Lunas Dio Dan juga Untuk Febri Dari Kampus Universitas Mohamediyah Hacer Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam 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 Jika video ini Bermanfaat untuk Anda Silahkan subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Terima kasih